Kita mulai aja webinarnya. Assalamualaikum semuanya. Seperti tadi aku bilang, nama aku Mevi. Aku di sini sebagai account manager Lazada Affiliate. Kali ini mau mempersiapkan teman-teman sebelum Ramadan campaign. Jadi untuk webinar kali ini kita akan ngebahas empat topik. Pertama, aku akan ngasih tahu ke Bapak-Ibu sekalian tentang memakai nasibah campaign. Ada memakai nasibah campaign aja. Apa aja di Ramadan kali ini. Terus yang kedua, produk dan brand apa aja yang spesial di Ramadan yang bisa teman-teman promosiin ke audiens teman-teman. Terus yang ketiga juga, kita akan ada ngebahas pertanyaan tambahan dari Google Form yang kemarin teman-teman pakai untuk registrasi. Pertanyaannya beberapa akan kita bahas di sini. Terus yang terakhir, ini tambahan bonus sesi kupas-tuntas konten terbaik Lazada Ambassador Star. Ini akan dibawakan oleh teman saya, Syarima. Menggunakan konten yang dipakai sama Lazada Ambassador Star kita, yaitu Pak Ridwan, Pak Isyak, sama Budina. Jadi nanti bisa lihat konten-konten yang emang berhasil di Lazada Affiliate itu gimana. Oke, moving on. Sekarang pertama, kita bahas mekanisme campaign terheboh di Ramadan kali ini. Jadi, Ramadan saya besar-besaran, untuk bulan April ini, kita ada campaign dari 23 sampai 25 April. Dimulai dari periode teasing, itu kita udah mulai dari 5 April sampai 22 April. Dilanjut oleh hari besarnya, 23 sampai 25, itu Jumat, Sabtu, Minggu dari minggu ini. Lalu akan diikuti oleh THR Cell, itu 26 April sampai 2 Mei. Dan juga akan diikuti oleh hari besar campaign, 55 Cell, itu 5 Mei. Jadi bedanya apa sih di antara keempat campaign ini? Nah, untuk hari besarnya itu ada dua, yaitu hari besar campaign Ramadan Mega Cell, 23 sampai 25, dan 55 Cell, which is jatuh pada tanggal 5 Mei. Oke. Kita panggungkan dulu. Nah, next. Jadi, dari campaign ini, aku mau ngasih tau ke teman-teman sekalian, untuk sebelum tanggal 23 April, pastiin teman-teman sekalian tuh udah cek rekomendasi produk atau brand atau toko terlaris dari kita. Terus, jadi dari rekomendasi produk atau brand atau toko terlaris itu, teman-teman udah tau mau promosiin produk atau brand apa. Jadi, pas tanggal 23, udah bisa lumayan blast link yang disiapin. Terus juga, nyiapin konten yang sesuai rekomendasi dari Lazada Ambasador Star kita. gitu. Oke. Ada apa di 23 sampai 25 April? Mekanismenya, pertama kita ada flash cell, itu 5 kali sehari, mulai dari jam 12 malam sampai jam 12 pagi. Jadi, dari jam 12 sampai jam 6 pagi, 6 pagi sampai jam 10, jam 10 pagi sampai jam 2, siang, dan seterusnya. Itu berlangsung 3 hari berturut-turut. Lalu, yang kedua, ada brand mega offer. Apa itu brand mega offer? Brand mega offer itu campaign dari Last Mall. Last Mall itu adalah brand-brand yang ada di Lazada, tapi kurang lebih juga ada di supermarket atau mall. Jadi, brandnya ini terkenal gitu. Dan, di tanggal 23 sampai 25 ini, ada brand mega offer dari jam 7 sampai jam 12. Jadi, bisa banget teman-teman kalian untuk ngecek aplikasi, khusus jam segini dan tanggal segini untuk ngecek brand terkenal apa aja yang lagi promo di Lazada. Karena ada jam spesifik nih. Selanjutnya ada landing page khusus Ramadan sale. Jadi, di Ramadan kali ini, tim komersial dinyapin Lazada Ramadan sale. Ini setiap hari SKU-nya itu di-refresh, diperbarui sesuai deal harian. Jadi, kalau misalnya mau melihat produk, misalnya hari ini ada produk khusus apa, bisa langsung melihat ke Ramadan sale landing page. Dan yang terakhir ini ada voucher page. Kemarin sempat ada salah satu dari Lazada Ambassador Star nanya, kak saya mau promosikan voucher page? Gimana caranya? Ini bisa langsung melihat di AdSense generic offer. Udah aku tampilin. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau kasih lihat voucher page, bisa lihat di AdSense generic offer. Untuk next-nya, tadi kan udah jelasin Ramadan ada apa aja. Sekarang aku mau bahas produk dan brand apa aja yang spesial di Ramadan. Disclaimer buat teman-teman sekalian, ini produk sama brand yang emang historically, emang sejarahnya itu terlaris di Lazada affiliate. Tapi, sesuaiin juga sama kebutuhan teman-teman sekalian. Kalau misalnya emang teman-teman sekalian mau promosiin barang lain, it's okay. Ini cuma rekomendasi dari tim Lazada. Oke. Untuk bonus store terlaris, untuk Ramadan kali ini, kita kebanyakan produk groceries atau barang-barang dari supermarket mulai dari Bonito, Friso, Frisian, Flaik, Anlan, Enmam, Cousins, dan lain-lain. Terus, untuk produk beauty-nya ada Maybelline sama L'Oreal. Dan yang produk elektronik ada Changhong. Itu kurang lebih produknya TV ya, Smart TV. Jadi, dari bonus store ini, teman-teman bisa catat atau misalnya ingat, kalau misalnya promosiin produk atau toko di sini, nanti bisa cari di AdSense untuk promosiin toko ini lebih lanjut. Nah, next-nya, gimana cara cari toko di AdSense? Pertama, ini sebenarnya sudah dibahas di webinar sebelumnya, cuma aku jelasin lebih singkat lagi. Bisa lihat di AdSense, terus klik bonus offer, lalu masukkan nama toko atau seller atau brand. Misalnya, contoh di sini adalah Toshiba. Nanti ketik Toshiba, terus klik search, dan get link. Nanti link-nya bisa di-copy untuk disimpan di note atau di clipboard, Bapak dan Jumbo sekalian. Terus nanti bisa di-blast pas campaign-nya. Nah, ini toko, dan ini perihal toko. Selanjutnya, kita akan ngebahas produk apa saja yang secara performance selaku di Lazada Filiat. Ini produk elektroniknya. Pertama, ada laptop HP, terus kedua, TV cangpong, ketiga, speaker robot, keempat, HP Vivo. Ini udah kita siapin kode SKU-nya. Terus selanjutnya ada produk kecantikan dan kesehatan. Bisa dilihat di sini produk kecantikan, ada L'Oreal, ada Maybelline, tapi yang emang selalu paling laku adalah masker ya. Seperti yang kita tahu, lagi musim pandemi, jadi selalu muncul masker di penjualan teralis Lazada Filiat. Jadi, bisa dilihat di sini juga kode SKU-nya udah kita siapin. Nanti Bapak-Ibu sekalian kita share videonya, bisa cari kode SKU ini di Lazada AdSense. Nah, gimana caranya cari produk di Lazada AdSense? Pertama, login di AdSense, terus klik product linking, terus bonus product linking. Nanti masukin kode SKU yang udah kita kasih di slide sebelumnya. nanti akan muncul SKU-nya, bisa scroll down, terus klik produk. Nah, nanti setelah klik produk akan muncul tabel seperti ini. Bapak dan Ibu sekalian bisa masukin sub-affiliate ID. Ini optional, boleh masukin, boleh enggak. Kalau misalnya mau masukin, bisa sekedar buat eksperimen apakah link ini berhasil atau enggak. Tapi kalau misalnya enggak, bisa di-skip dengan klik submit. Terus nanti akan muncul tabel seperti ini, lalu tinggal klik, terus simpan ke clickboard atau notes Bapak-Ibu sekalian. Oke, berikut sekian dari rekomendasi produk dan toko dari tim kami. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang udah Bapak-Ibu cantumin di Google Form. Oke, sebelumnya aku mau say thank you untuk yang udah taruh pertanyaan di form registrasi. untuk Pak Ferlan, Pak Kurniawan, Bu Heni, Bu Karolin, Pak Jati, dan lain-lain teman-teman lainnya. Ini kurang lebih pertanyaan yang ditanyain di Google Form. Sebenarnya pertanyaannya banyak banget, cuman aku jawab yang lumayan berhubungan sama webinar kali ini. Dan nanti kalau misalnya memang ada pertanyaan yang belum terjawab di webinar kali ini, bisa banget join Facebook group kita. nanti tim kita akan bantu jawab dari sana. Oke, ini udah ada list pertanyaannya. Sekarang kita moving on to jawabannya salah satu. Untuk pertanyaan pertama, itu perbedaan Lazada Ambassador dan Lazada Ambassador Star. Kemarin ada salah satu dari teman-teman sekalian yang nanya, bedanya apa sih, Kak? Oke, aku jelasin pertama dari Lazada Ambassador ini. Apa sih Lazada Ambassador? dia itu pihak individu atau seperti teman-teman sekalian yang mendaftar Lazada Affiliate lewat AdSense. Nah, biasanya teman-teman sekalian itu nggak bisa melihat generic offer pada AdSense dan belum bisa membuat deep link. Terus, Lazada Ambassador Star ini adalah upgrade dari Lazada Ambassador yang udah kita upgrade dari internal. biasanya yang udah menjadi Lazada Ambassador Star itu penghasilan bulanannya itu lebih dari 1 juta rupiah dalam sebulan. Penghasilannya ini order dengan status valid sama delivered ya. Jadi, nggak cuma order biasa, tapi kita harus track juga apakah ordernya valid atau delivered. Nah, setelah itu Lazada Ambassador Star ini biasanya kita interview oleh tim internal. terus hasil interviewnya itu kita fitur di halaman Facebook group. Nah, setelah itu Lazada Ambassador Star bisa akses generic offer terus juga bisa membuat deep link. Yang belum tahu deep link nanti aku akan bahas sedikit di pertanyaan nomor 3. Oke, semoga itu menjawab pertanyaan. Aku moving on ke pertanyaan kedua, tips dan trik konten untuk link affiliate. Oke, untuk tips dan trik konten yang bisa aku share di webinar kali ini, nanti setelah ini kita ada sesi bonus kupas tutas konten Lazada Ambassador Star seperti yang tadi aku bilang di awal. kita ada kiriman beberapa konten dari Lazada Ambassador Star yang akan kita kupas. Terus, tips dan trik lainnya juga bisa dilihat dari webinar sebelumnya. Jadi, kita ada YouTube khusus, Lazada affiliate. Sebelumnya kita juga ada live webinar khusus birthday campaign. Itu bisa klik di sini. Atau kalau misalnya teman-teman sekalian nggak sabar nih, pengen nonton, bisa langsung aja ke YouTube. Terus ketik Lazada ID webinar birthday. Bisa mulai cari ke menit ke-12, itu nanti ada tips dan trik konten di situ berdasarkan pertanyaan yang kita ambil juga dari Google Form. Nanti thumbnail-nya seperti ini, bisa di-klik aja, ini 25 menit. Tips dan trik kontennya mulai di menit ke-12. Pertanyaan selanjutnya, cara membuat deep link. Oke, jadi sebelum ngejelasin apa itu deep link, aku mau ngasih tahu kalau deep link ini adalah fitur yang cuma bisa dipakai untuk Lazada Ambassador Star aja. Terus ini adalah informasi singkat. Kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut, ini udah aku siapin untuk alamat dokumennya. Lalu, apa sih itu deep link? Jadi, deep link itu adalah kalau misalnya teman-teman sekalian mau buat link, terus mau promosiin spesifik produk atau halaman, cuma nggak ketemu produk atau halaman itu di AdSense atau di bagian Over. Jadi, misalnya mau promosiin halaman voucher atau mau promosiin halaman khusus produk elektronik, cuma nggak bisa ketemu di AdSense. Gimana caranya buat deep link ini? Yang pertama, teman-teman sekalian bisa menuju AdSense, terus cari generic offer, terus yang kedua itu cari offer paling bawah, itu nanti ada namanya ID, manual, URL, deep link, terus klik get link, terus copy linknya. Langkah selanjutnya, teman-teman bisa pilih landing page atau produk tertentu, terus copy link itu. Langkah keempat, gunakan URL encoder. Untuk kali ini kita pakai websitenya ini. Jadi, untuk link nomor tiga, bisa taruh encode di sini. Jadi, nanti akan keluar hasil encoded linknya, lalu gabungin halaman link dari yang langkah dua sama langkah empat, diantaranya tanda-tanya URL sama dengan. Perang lebih seperti ini. Jadi, ini ada affiliate link yang diambil dari Lazada AdSense, terus ini adalah halaman landing page yang ingin dituju, yang sudah di-encode. Terus diantaranya dengan tanda-tanya URL sama dengan. Nah, mungkin ini agak ribet kalau misalnya ngelihat tulisan saja, kalau misalnya mau ngelihat contoh halamannya, step by step, bisa kelihatan ke dokumen ini. Oke, semoga itu menjawab. Selanjutnya, ada yang nanya juga nih, cara bergabung, syarat, dan pencairan komisi. Mungkin ada juga yang baru mulai bergabung ya, terus abis itu masih bingung-bingung tentang Lazada Affiliate. Gak apa-apa. Jadi, sebenarnya cara bergabungnya gampang. Bisa tinggal daftar via AdSense, terus isi informasi akun dan informasi bank, karena itu penting banget buat kita validasi akun, terus syarat. Nah, sebenarnya dari tim kita itu tidak ada syarat apapun untuk bergabung ke Lazada Affiliate Program. Tapi, penting banget untuk konsisten dalam pembuatan konten dan mahamin sistem Lazada Affiliate Program. Karena, ngerti banget teman-teman sekalian, misalnya udah mulai menyebarkan link, tapi kok nggak hasilin juga gitu. Cuman, di sini penting banget untuk tetap konsisten sama ngertiin sebenarnya Lazada Affiliate Program itu akan ngasilin komisi kalau misalnya transaksinya seperti apa, dan lain-lain gitu. Nah, informasi lebih lanjut tentang Lazada Affiliate, bisa cek di sini juga. Terus, mengenai pencairan komisi. Nah, teman-teman sekalian tuh bisa akses AdSense untuk tahu berapa komisi yang bisa dicairin. Nanti dari AdSense bisa klik report, confession report. Terus, pencairan ini bisa dilakuin untuk semua order yang valid dengan status delivered dan diterima pada bulan invoice yang diterbitkan. jadi misalnya, teman-teman sekalian nyebar link, terus habis itu transaksinya terjadi bulan Maret, nah, komisi tersebut yang berhak dicairkan oleh teman-teman. Dan, total komisi ini harus di atas 350 ribu, karena ini syarat minimum pembayaran dari Lazada. Dan, estimasi pembayaran kurang lebih 60 hari setelah akhir bulan. kurang lebih seperti itu, lebih detailnya lagi bisa cek ke dokumen di bawah ini. Atau misalnya mau nanya, bisa langsung share di comment section juga. untuk pertanyaan selanjutnya, produk terlaris dengan komisi tertinggi. Tadi kemarin ada juga yang banyak, produk yang paling laris, yang ngasilin komisi paling banyak, apa sih, Kak? Nah, tim Lazada ini selalu memberikan produk rekomendasi setiap minggunya. Kita lewat newsletter sama Facebook Group, biasanya kita share produk-produk yang emang secara performance itu bagus. Terus, bisa cek juga di newsletter. Jatuhnya, kurang lebih itu newsletter, biasanya jatuhnya di promotion, jadi, pastiin juga teman-teman nggak keskip newsletter kita. Terus, komisi tertinggi itu umumnya dari kategori elektronik. Kenapa? Karena biasanya semakin mahal produk itu, semakin besar komisinya. Nah, begitu. Tapi, balik lagi ke minat Anda dan audiens Anda. Jadi, pastiin produk yang teman-teman sekalian promosiin itu emang diminati sama dibutuhi sama Anda dan audiens. Jadi, kalau misalnya teman-teman sekalian dan audiens teman-teman sekalian itu minatnya di produk mother and baby bisa promosiin produk yang berkaitan dengan kategori tersebut. Jadi, jangan asal promosiin barang yang komisinya gede atau elektronik, tapi teman-teman sekalian nggak ada minat atau interest dalam kategori atau produk tersebut. Karena akan semakin susah ngeyakinin audiens untuk ngebeli produk itu kalau misalnya teman-teman kurang mengetahui tentang produk itu. Tapi, bisa juga teman-teman melakukan eksperimen untuk tahu produk mana yang paling laris di grup ini, produk mana yang paling laris di grup ini. Jadi, kalau misalnya sudah berhasil menyebar link tapi ternyata nggak berhasil, bisa coba produk lain atau bisa coba grup lain. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan terakhir, apakah program ini ada perubahan insentif mingguan? Jadi, untuk affiliate partner di Lazada affiliate program ini ada tiga jenis insentif. Pertama itu kita punya base atau generic commission itu komisi flat sepanjang tahun. Setiap kategori kita ada komisinya. Terus, yang kedua ini namanya bonus commission atau komisi dinamis. Jadi, komisi dinamis ini tergantung kebijakan dari Lazada. Misalnya, Lazada lagi fokus promosiin toko atau produk ini. Jadi, komisinya biasanya dinaikin atau misalnya dikurangin. Jadi, di sini tergantung kebijakan Lazada. Terus, yang terakhir ini komisi mega campaign. Biasanya komisi ini kita adain saat mega-mega campaign seperti Ramadhan Sale dan 19. Biasanya berdasarkan kemaikan order. Jadi, misalnya teman-teman sekalian untuk Ramadhan mega sale ini bisa mendapatkan sekian order dibanding dengan mega campaign sebelumnya. Nanti teman-teman sekalian bisa mendapatkan komisi tambahan. tapi syarat dan ketentuan berlaku jadi nanti tinggal menunggu saja informasi dari kita tentang komisi mega campaign. Oke, mulai banyak pertanyaan nih dari sesi komen. Kita tampung dulu ya. Sesi ini yang tadi sudah selesai. Sekarang kita moving on to bonus session kupas tuntas konten terbaik kelajar dan ambassador star. Sebelumnya aku mau terima kasih tadi belum menyebut untuk kelajar dan ambassador star yang sudah kontribusi ke konten-konten mereka. Pak Isya, Pak Ridwan, sama Budina. Terima kasih. konten yang dibuat oleh kelajar dan ambassador kita. Sekarang kita mau kupas tuntas kira-kira apa yang membuat konten mereka itu berhasil dan membawa banyak komisi ke Lazada. Oke, langsung aja aku mau ngenalin kolegaku namanya Syarima. Silahkan Syarima tempat dan waktu dipersilahkan. Halo semuanya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Meivi udah ngenalin. Sebelumnya masih pada semangat belum walaupun pada puasa. Semoga pada semangat semua ya. Makasih juga udah meluangkan waktu buat belajar sama Lazada biar nanti Ramadan campaign bisa tahu nih cara-cara terbaik buat nge-push konten Lazada. Kan tadi udah tahu dari segi produk, dari segi brand, bonus offer, apa aja sih yang terbaik tadi udah dikupas tuntas sama KMV. Nah, sekarang saatnya kita kupas tuntas gimana sih konten-konten yang converting di Lazada ambasador. Mungkin kita bisa next, KMV? Nah, ini tuh sebenarnya pertanyaan yang sering banget didapetin sama tim Afiliate Lazada. Aku tuh sering banget dapet pertanyaan, Mbak, konten apa sih sebenarnya yang bikin orang tertarik buat beli? Terus mereka juga sering nanya, boleh share nggak sih, Kak, konten seperti apa yang berhasil dapet komisi banyak? Nah, kalau teman-teman semua di sini sering menanyakan dua pertanyaan ini, nah, kita bakal bahas nih dari konten-konten terbaik Afiliate Partner kita, itu tuh seperti apa sih, ada unsur-unsur apa aja yang pastinya bisa diterapkan di konten teman-teman semua, apalagi kan sekarang mau Ramadan campaign, jadi setelah belajar, bisa langsung praktek deh untuk apa aja yang bakal di-share kali ini. Nah, pertama, aku mau nge-share tips nih, eh, tadi ada yang bilang suaranya agak mengecil, mungkin kalau misalnya suara yang nggak aman bisa komen di chatbox ya, teman-teman semua. Aku lanjut ya, oke, yang pertama kita tuh bisa nge-manfaatin group chat untuk mendapatkan komisi lebih. Next. Nah, untuk group chat, kita bedah satu-satu elemennya. Yang pertama tuh kalian bisa mengumpulkan masa yang berminat untuk membeli produk yang kamu promosikan. Nah, tapi teman-teman kalau misalnya belum ada group promo, jangan khawatir, kalian bisa kok kalau misalnya ngumpulin teman-teman terlebih dahulu atau mungkin bisa nge-share link affiliate kalian ke grup-grup kalian yang udah ada, mau grup TK, SD, SMP, SMA, grup Arisan, pokoknya semua grup itu tuh bisa di-share dan kalian bisa promosiin produk apa aja yang kalian mau promosiin. Nah, yang kedua, untuk memanfaatin group chat itu, kalian harus nampilin gambar produk. Kenapa harus nampilin gambar produk? Nah, kalau misalnya kalian menampilkan gambar produk, itu kalian tuh bisa mendapatkan gambaran produk yang dipromosikan. Seperti kalau kalian lihat di sini, ini kan ada produk panci nih. Nah, terus bakal ada tulisannya nih, flash sale, harga terbaik, dan juga ada tulisannya nih, diskonnya tuh berapa persen, dari harganya berapa, jadi berapa, itu tuh jadi semua yang ada di grup itu tuh aware kalau diskonnya itu tuh gede banget dan produknya tuh seperti ini. Nah, terus unsur ketiga yang nggak boleh ketinggalan juga, kalau bisa, kalian juga tampilin kelebihan produk agar calon pembeli itu tuh mendapatkan gambaran kelebihan produk yang dipromosikan. Nah, jadi nih, kalau di sini nih, contohnya bisa lihat nih, bahannya teflon, terus anti lengket, bisa untuk kreasi olahan buka puasa. Wah, ini kebetulan kontennya pas banget ya buat buka puasa. Jadinya, oke banget nih, bisa juga nih, mungkin kalau misalnya ada yang mau promosikan panci atau teflon buat buka puasa nih, buat Ramadan campaign nih, bisa juga nih, dicontoh nih, SKU-nya. Nah, terus unsur yang ada lagi, itu tuh jangan lupa pastinya share link afiliata untuk ngebeli produk. Jangan udah keburu semangat, ngemasukin kelebihan produknya apa, gambar produknya apa. Eh, tapi malah link afiliata lupa tuh jangan sampai. Nah, yang terakhir, ini last but not least ya, kalian tuh kalau bisa, itu tuh harus menampilkan kalimat yang mengandung urgensi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kalimat yang mengandung urgensi? Kita lihat nih di slide berikutnya. Nah, kalimat yang mengandung urgensi itu penting banget nih teman-teman sekalian. Karena kalau misalnya kalian menggunakan kalimat yang mengandung urgensi, itu bisa menimbulkan perasaan tertinggal. Kalau misalnya, teman-teman kalian nih, kalian ngepromosikan sesuatu. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan kalimat urgensi, itu tuh mereka bakal ngerasa tertinggal kalau misalnya tidak membeli. Nih, beberapa contoh kalimat yang mengandung urgensi, ini mungkin kalian juga udah ngeliat nih di beberapa materi promo orang-orang. Atau kalau kalian misalnya scroll di Instagram atau di Facebook, itu kalau misalnya ngepromosikan sesuatu, itu tuh pasti menggunakan kalimat yang seperti hanya hari ini, periodenya terbatas, besok harga naik. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman ada contoh lain kalimat yang mengandung urgensi, bisa ketik di chat box. Jadi, teman-teman yang lain juga bisa belajar juga. Nah, terus coba kita identifikasi bareng-bareng nih untuk lihat di sini nih. Kalau di yang di sini itu kan ada ngepromosikan Infinix Hot 10 nih. Dari konten ini, teman-teman bisa lihat gak ada kalimat apa sih yang mengandung kalimat urgensi. Di sini kan tulisannya jangan lewatkan penjualan perdana di jam 0000. Terus ada link afiliatnya. Kemudian ada juga dan jangan lupa voucher gratis ongkira supaya makin cuan. Kira-kira teman-teman bisa lihat gak kalimat mana yang mengandung kalimat urgensi. sini. Nah, di sini tuh bisa kelihatan tuh penjualan perdana. Betul, arti aglis. Terus bisa lihat juga nih jangan lewatkan. Karena kalau misalnya ngelewatin nanti harganya udah naik nih misalnya. Terus juga jangan lupa voucher gratis ongkirnya supaya makin cuan. Karena kalau misalnya voucher gratis ongkir yang gak dipakai kan sayang ya. Jadi gak gratis ongkir. Nah, ini adalah beberapa contoh kalimat urgensi yang teman-teman semua itu bisa implementasikan di konten-konten kalian nanti baik buat ramadhan campaign atau buat konten-konten kalian selanjutnya untuk ngepromosikan affiliate link kalian. Mungkin bisa next. Nah, teman-teman juga jangan lupa kalau misalnya mempromosikan produk itu atau campaign itu tuh bisa promosikan dengan lengkap dan di media sosial yang relevan. Dari beberapa Lazada ambasador star kita itu contohnya ada yang menggunakan platformnya itu di Facebook. Contohnya di sini bisa dilihat kalau misalnya ditampilkan untuk vouchernya ada nih banyak nih screenshot vouchernya itu bisa ditampilkan tuh. Nah, yang pertama selain untuk ditampilkan untuk screenshotnya yang lengkap itu tuh kalian bisa memasukkan informasi yang relevan terkait promosi atau campaign. Nah, di sini mungkin di gambar kedua teman-teman sekalian bisa lihat nih ada informasi flash sale nih malam ini banyak produk murah di Lazada. Bisa gratis ongkir dengan pecah telur kemudian segera check link di bawah ini. Mungkin bisa kita bedah nih unsur kedua apa nih selain masukin informasi yang relevan. Nah, pastinya jangan lupa ya share link affiliate untuk membeli produk karena kan kalau misalnya di Facebook juga clickable nih jadi bisa langsung share link affiliate di sini nih. Nah, terus kalau misalnya kalian lihat di sini juga make sure pokoknya untuk semua konten teman-teman kalian itu tuh juga harus menampilin gambar terkait promo di konten teman-teman. Jadi tuh calon pembeli bisa melihat tampilan promo dan bisa mempertimbangkan untuk membeli. Pastinya akan beda kalau misalnya teman-teman nggak nampilin gambar dan cuman ngenulis informasi flash sale malam ini. Tapi kalau misalnya teman-teman tampilin gambar di sini kan bisa dilihat oh ternyata tuh barang flash sale di Lazada tuh banyak banget dan udah jadi memunculkan ekspektasi kalau teman-teman nge-klik itu tuh bakal menemukan banyak sekali barang-barang flash sale di Lazada yang emang dipromosikan sama teman kalian yang jadi afiliate. Kemudian next. Nah teman-teman juga pasti banyak juga nih yang aktif di social media Instagram. Nah untuk Instagram ini emang quite tricky ya especially karena kalau misalnya di Instagram feed misalnya itu kan nggak klik kebel ya untuk link-nya. Oleh karena itu kalau tipsnya untuk konten di Instagram teman-teman harus mastiin ya link afiliate kamu tuh dapat di klik apabila menggunakan Instagram. Nah kalau misalnya di Instagram itu untuk nge-share link itu menurut dari tim Lazada kita juga sebelum-sebelumnya udah nge-share itu tuh yang paling bagus itu untuk nge-share link itu bisa di link on bio. Jadi kalau misalnya kalian taruh di bio itu tuh bisa juga memanfaatkan link tree apalagi kalau misalnya yang followersnya ini kan kalau yang followersnya lebih dari 10 ribu kan bisa swipe up ya tapi kalau misalnya teman-teman yang belum bisa swipe up teman-teman tuh bisa nge-manfaatin link on bio jadi bisa taruh link tree kemudian bisa nge-list down nih misalnya flash sale Ramadan Lazada atau produk kedua misalnya kalian mau nge-promosin blender banting harga produk ketiga misalnya Infinix penjualan perdana di Ramadan campaign nah itu tuh bisa ditaruh di link on bio kalian nah terus ada tips tambahan nih kalau misalnya buat yang emang followersnya udah lebih dari 10 ribu kalian tuh bisa nge-buat highlight promo dengan link swipe up kenapa nge-buat highlight promo karena kalau misalnya kalian membuat highlight promo dengan link swipe up jadinya orang yang membuka profile kalian itu bisa nge-check highlight kalian untuk nge-check promo-promo apa aja sih yang sebelumnya kalian udah promosiin sehingga mau udah dipromosiin sebelum-sebelumnya kalau misalnya emang masih ada yang relevan misalnya kalian nge-promosiin sesuatu itu tuh bisa di-check lagi di highlight kalian kemudian untuk next tipsnya jangan lupa tampilin gambar ini tuh penting banget udah di tiga slide sebelumnya juga ditekanin kalau misalnya harus tampilin gambar terkait promo biar calon pembeli tuh bisa melihat tampilan promo dan dapat mempertimbangkan untuk membeli dan yang terakhir untuk instagram tips yang dapat diberikan itu adalah teman-teman bisa memberikan penjelasan singkat terkait promosi mungkin kalau teman-teman lihat nih di konten yang paling bawah kanan nih ini tuh ada mak promo dia nge-promosiin barangnya tuh menurutku oke banget sih jadi dia gak cuma nulis diskon 20 ribu minimum beli 100 ribu bahkan dia tuh nulis juga murah banget per botol 625 gram itungannya cuma 24.500 mungkin kalau misalnya yang baca ini tuh jiwa ibu-ibunya tuh langsung wah murah banget langsung mau add to cart langsung check out bahkan nah ini tuh contoh-contoh konten copywriting yang juga bisa teman-teman implementasikan nih buat nge-promosiin promo-promo yang nantinya gak cuma di ramadhan tapi berikut-berikutnya juga kemudian next nah ini mungkin slide terakhir dari aku apabila memungkinkan ya teman-teman kalau bisa itu tuh coba terlebih dahulu produk sebelum ngebuat konten promosi apalagi kalau misalnya konten promosinya tuh kalian mau bikin yang benar-benar detail seperti kalau di instagram mungkin IGTV atau mungkin teman-teman ada yang tiktokan ya sekarang kan lagi banyak banget nih yang tiktokan atau kalau misalnya kalian mau di instagram video atau di youtube bahkan itu bakal bagus banget kalau kalian udah nyoba terlebih dahulu kenapa? satu karena kalau misalnya kalian udah nyoba terlebih dahulu kalian kan udah mendapatkan pengalaman nih udah nyobain barangnya udah tau plus minusnya sehingga orang-orang yang mau membeli itu lebih percaya dengan review kalian karena udah ada pengalamannya dan kalian ini kan juga jatuhnya itu kan review sebagai affiliate itu kan mungkin bukan dikasih produk sama brandnya jadi kalian emang beli sendiri dan emang kalian udah mencoba barangnya jadi kalian emang mau memberi tau aja kalau misalnya oh ini saya udah beli misalnya handphone dari Infinix atau kamera dari Canon dan kelebihannya A, B, C terus kekurangan A, B, C harganya sekian terus ada promo ini nah untung-untung dari konten kalian mereka mendapatkan informasi yang lebih mendalam terhadap produk yang akan kalian beli yang udah kalian beli dan kalian promosiin nah bisa juga mereka ujung-ujungnya check out di kalian dan kalian ujung-ujungnya pasti dapat komisi dong maka disini aku tekanin kalau misalnya memungkinkan coba deh terlebih dahulu produk sebelum bikin konten promosi sehingga karena pengalaman yang lebih dapat dipercaya orang-orang jadi trust kamu untuk beli produknya dan orang yang mau mempertimbangkan membeli produk tertentu itu juga mendapatkan informasi lebih mendalam terhadap produk yang akan dibeli terima kasih